Hari ini umat Kristiani di seluruh dunia memperingati wafat Isa Al-Masih. Uskup Agung Jakarta, Monsignor Ignatius Suhario menyerukan umat Katolik untuk memerdekakan diri dengan cara pertobatan. Uskup Suhario menegaskan bahwa semakin banyak individu yang hidup ingin tampil, ingin korupsi, dan ingin menindas sesamanya. Untuk itu perlunya semangat pertobatan menyeluruh umat Katolik. Dalam rangka pasca kali ini gereja mengajak seluruh umatnya untuk melihat kasih Tuhan sebagai kesempatan bertobat karena orang yang bertobat akan mengalami kelegaan dan tanpa beban dalam menjalani hidup. Sebagai bagian masyarakat, umat Katolik diharapkan mengamalkan Pancasila sebagai langkah konkret pertobatan. Kalau saya melihat pesan-pesan paus pimpinan tertinggi gereja Katolik, Tahun Kerahiman Allah yang luar biasa, ini bukan hanya menyangkut tanda petik dalam arti sempit pengampunan dosa. Paus berbicara mengenai segala macam bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Ia berbicara mengenai konsumerisme, ia berbicara mengenai pendewaan uang, ia berbicara mengenai korupsi, ia berbicara mengenai pelestarian alam. Jadi Tahun Kerahiman Allah tidak hanya menjadi bahan yang sempit untuk direnungkan berkaitan dengan dosa-dosa pribadi, tetapi dengan segala macam hal yang menyangkut kehidupan manusia.